Intro Sampurasun Para Wargi Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 di Kabupaten Garut melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa pusat keramaian di Kabupaten Garut seperti Sualayan, Pusat Perbelanjaan Pengkolan, dan lain-lain pada hari Rabu 14 Januari 2021. Operasi ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamang Praja atau Satpol PP bersama TNI Polri beserta SKPD yang lain dalam rangka meninjau langsung protokol kesehatan di beberapa klaster atau tempat yang dianggap rentan terjadi kerumunan. Salah satunya, operasi ini dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Jogja Departemen Store, Jalan Siluangi, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut di mana dalam sidang ini, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Hendra S. Gumilang meninjau secara langsung penerapan protokol kesehatan di Pusat Perbelanjaan ini. Ia menyampaikan, operasi ini memiliki tujuan untuk menegakkan dan mendisipinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Harapan saya tentu para pelaku usaha, penanggung jawab atau pemilik tentu ingin kita mematuhi imbauan dari mulai presiden sampai dengan Pak Kuwati. Dan Alhamdulillah para pelaku-pelaku usaha, penanggung jawab sudah mematuhi dan yang paling penting adalah masyarakat. Sekali lagi, kami dari jajaran Satuan Tugas Penganaman COVID-19 tanpa ada dukungan masyarakat, susah. Tapi kalau masyarakat mendukung untuk melakukan protokol kesehatan, insya Allah, pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Garut akan segera selesai. Sekali lagi, mohon masyarakat patuhi 3M, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan atau jaga jarak. Sementara itu, HRD Personalia di Jogja Departemen Store, BERI, melunturkan bahwa dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihaknya, diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi ataupun mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut. Pertama, mesti kita mengikuti 3M yang menjaga jarak, menjaga tangan, dan memakai hand sanitizer juga. Kita juga menerapkan protokol kesehatan dari mulai masuk karyawan sampai di perkata kita menerapkan tanda-tanda sebagai antrian untuk menjaga jarak. Dan untuk sanitizer kita sediakan di setiap bagian-bagian di mana itu terdapat kerumunan atau konsumen-konsumen yang lewat. Selain melakukan pemantauan di pusat perbelanjaan, Kasatpol PP Garut juga meninjau langsung penerapan protokol kesehatan menggunakan jalan Ahmadiyani. Tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan pengkolan ini relatif sudah menaati aturan protokol kesehatan yang ada. Namun, masih saja ada beberapa pelanggar yang terjaring razia karena tidak membutuhkan masker. Ini tim berada di jalan Ahmadiyani di pusat perkotaan mungkin bisa dilihat sendiri oleh rekan-rekan ternyata sebagian besar masyarakat, pengendara, motor, mobil, dan para pengunjung sudah memakai masker. Kita ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat. Mudah-mudahan ini dijadikan kesadaran, bukan hanya karena takut, karena dapat tugas. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan juga tidak hanya menyasar sektor ekonomi, namun menyasar juga sektor pendidikan di mana dalam kesempatan ini sidak dilakukan di SMPN 2 Garut. Kepala Sekolah SMPN 2 Garut, Budi Suhardiman, mengatakan adanya operasi ini membantu pihaknya bahwa SMPN 2 Garut sudah siap menggelar kegiatan belajar-mengajar secara tetap muka. Jadi, para wargi, di masa PSBB proporsional ini, kita harus meningkatkan protokol kesehatan ya, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut agar kehidupan normal yang telah kita tunggu selama ini bisa kembali terrealisasi.